assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari apa kabarnya nih teman-teman semua semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin di awali aku ini aku lagi mau beberes di area ruang tipi ini seperti biasa ya disini tempat yang sering banget berantakan karena aktivitasku kebanyakan disini ya teman-teman dan ini aku lagi mau jemur sebantal kapuk aku nih dan aku juga ganti spray dan sarung bantalnya juga aku bukain ya teman-teman mau aku cuci karena aku tuh gak punya stok sarung ya sarung bantal jadi sering sekarang cuci nanti sore juga dipakai lagi dan ini lanjut aku tuh mau ini ya nyuci juga aku mau rendam dulu tapi ini aku mau beresin dulu ini ya teman-teman karpet sama selimut dan bantal ini boneka bantal itu ya ini boneka sering aku pakai bantal ya teman-teman itu tuh bantalnya ada ceritanya juga ya teman-teman pas hamil anakku yang kesatu aku beli boneka itu ya sering aku pakai tidur gitu teman-teman jadi bantal gitu dan seperti biasa si karpetnya aku simpan di atas ayunan agar menutupi si mainan anakku yang super banyak ini biar terlihat rapih aja ya teman-teman dan ini si bantalnya aku simpan dulu di tangga ya biar gak berantakan kelihatannya karena nanti aku mau ke atas juga mau jemur gitu tapi aku mau nyapu-nyapu dulu ya teman-teman setelah nyapu-nyapu baru aku mau jemur si bantalnya oh ya teman-teman lagi pada ngapa ini pas nonton video aku semoga kalian teman-teman semua terhibur ya pas nonton video aku aku juga mau ucapin nih untuk teman-teman mohon dukungannya ya teman-teman untuk like video comment dan subscribe nya terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya teman-teman dan ini aku lanjut mau lap-lap si kulkasnya banyak coretan kuning-kuning ini tuh anakku yang kecil suka nyoret-nyoret di kulkas ini teman-teman pakai cat air gitu jadi kelihatan kotor banget ya si kulkasnya dan ini lanjut juga aku lap-lap di area depan di sini juga sering banget ya teman-teman berantakan nggak pernah rapih pokoknya rumahku tuh kalau nggak kalau lagi nggak di videoin mau super berantakan deh karena aku tuh masih punya anak kecil-kecil ya teman-teman suka berantakin rumah tapi ya nggak apa-apa kalau aku malah ya seperti ini ya keadaannya walaupun setiap rumah kalau nggak ada anak kecil pun pasti suka berantakan ya teman-teman dan ini lanjut aku tuh mau jemur si bantal-bantal aku nih teman-teman aku jemur semua nggak semua ya teman-teman sebagian aku jemur ini udah satu bulan deh aku kayaknya nggak bikin video jemur bantal dan baru tempat hari ini aku jemur-jemur karena di tempatku tuh cuacanya lagi dingin banget ya teman-teman oh ya sama nggak teman-teman di tempat teman-teman semua kalau pagi-pagi tuh dari malam sampai pagi tuh dingin banget sampai siang juga suka dingin banget loh teman-teman tapi kalau udah sore nggak dingin gitu anget jadi kadang aku banyak beraktifitas di sore hari teman-teman nyuci juga kadang sore ya aku tapi hari ini sih aku nyuci ya teman-teman nyuci sekarang itu pagi-pagi setelah beberes aku juga nyuci si sarung bantal dan spray dan yang lainnya dan ini aku gebu-gebu gini si bantal-bantalnya penuh dengan debu sekali dan inilah ya suara suara gebuban bantal kapuk ya teman-teman aku juga pernah lihat ya di video siapa gitu di YouTube udah bikin video seperti ini ya gebub-gebugin kasur cuman ini mah bantal ya teman-teman aku juga punya ya teman-teman sekasur kapuk cuman nggak pernah aku videoin ya tapi nanti deh aku mau bikin videoin karena kasurnya tuh nggak dipakai gitu ya teman-teman aku simpan aja karena emang nggak enakan ya pakai kasur kapuk mah kalau tidur dan ini Alhamdulillah udah beres untuk jemurnya nah lanjut aku bawa ke bawah lagi teman-teman ini aku lanjutin pekerjaan di bawah ya teman-teman aku ngepel oke teman-teman ini tuh kerjaannya hari ini super banyak nih gimana nih teman-teman ada pada beberes atau belum ayo semangat ya teman-teman untuk menjalani hari ini dan ini udah hampir mau selesai ya untuk ini ngepel-ngepelnya dan Alhamdulillah rumahku udah rapih lagi bersih berapa hari ini aku belum sempet lap-lap dan hari ini udah lap-lap ya teman-teman debunya juga lumayan banyak nih tadi dan sekarang udah bersih lagi ya teman-teman aku senang banget kalau rumah udah bersih nyaman pokoknya tenang gitu ya kalau rumah udah bersih gitu dan ini lanjut aku mau jemur pakaiannya lumayan banyak juga cucian aku hari ini tapi untuk baju anak aku yang kecil sedikit gitu ya teman-teman gak terlalu banyak dan ini aku juga jemur spray ya teman-teman yang tadi aku rendem udah aku cuci cuma pas nyuci tuh gak aku videoin ya teman-teman karena lumayan memakan waktu lama ya kalau videoin pas nyuci karena aku tuh masih nyuci manual gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah untuk jemurnya udah selesai cuacanya lumayan panas ya teman-teman cuma awannya tuh gak biru gitu ya masih ketutup awan-awan gini ini indah banget ya Masya Allah si langitnya dan setelah jemur-jemur aku mau bongkar belanjaan hari ini lanjut aku juga mau masak dan ini aku masak maksudnya beli tahu sama jengkol bawang daun sama martabak nih ini kesukaan anak-anak aku beli martabak segini tuh 3000 ya teman-teman seperti biasa aku belanja di tukang sayur aja hingga ke pasar ya teman-teman dan aku lebih sering belanja di simang sayur karena lebih pres aja ya teman-teman dan ini aku mau masak balado jengkol nih teman-teman sama tahu bejek tahu bejek gitu ya teman-teman dan ini aku lagi siapin bumbu untuk balado jengkol ada bawang merah bawang putih cabai merah tomat aku mau blender dan untuk bumbu tahu bejeknya ini si tahu bejeknya aku campurin sama telur gitu dan untuk bumbunya simple aja bawang merah bawang putih dan nanti ditabur bawang daun gitu untuk bumbunya hanya pakai masako ladaku gula putih sedikit ya teman-teman garam dan itu tahu bejeknya aku suka anak-anak juga kalau aku makan sama dan balado jengkol aja ya teman-teman dan ini aku sambil masak juga sambil beberes di area dapur tadi udah aku beresin wadah-wadah yang udah bersih lanjut aku nyuci juga ya tadi lumayan ada cucian juga dan ini aku lagi masukin bumbu-bumbunya ya dan alhamdulillah udah mateng dan ini loh masakanku hari ini dua menu aja ada tahu bejek dan balado jengkol oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku perkataan aku mohon dimaafkan ya teman-teman terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda ya amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh